jadi ini ya guys aku mau terapi yang ketiga kalinya ini ada kurma ada kiwi ada tomat ada alpukat ada banana ada pisang ada susu ada yogurt ada madu ya jadi ini aku mau mixer semua mau aku blender bikin smoothie gitu terus diminum guys seperti itu jadi ini itu terapi aku yang kedua guys kedua kayak ketiga ya untuk kehamilan ke yang ketiga kalinya semoga aku hari ini hamil ya guys halo 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 hai guys welcome back to wich channel bersama aku Mbak Mita di swedia hari ini aku sendiri ya, gak sama mas brewok aku dia lagi gak enak badan, jadi dia gak ikut syuting hari ini, gaya banget ya syuting kayak artis aja oke apa kabar kalian semua, semoga kalian semuanya sehat, sehat, sehat selalu ya guys aku doakan semoga kalian semua tetap dalam lindungan Tuhan tetap dalam lindungan Tuhan ya guys dimanapun kalian berada terima kasih gak lupa ya guys terima kasih yang udah like and subscribe and comment di video aku, terima kasih, terima kasih terima kasih banyak di video kali ini aku mau cerita sedikit ya guys hari ini aku lagi bahagia, bukan bahagia sih ya bahagia happy, pokoknya hari ini hormon aku happy, jadi aku udah selesai semuanya, aktivitas semuanya hari ini jadi hari ini, di video kali ini aku mau cerita sedikit dan aku mau kasih resep buat kalian ini udah ada di depan aku guys ini apa ini kalian tau yang pertama adalah ini kurma muda ya guys ini udah dicuci semuanya ada tomat ada alpukat ada kiwi ada madu ada banana barannya aku udah mateng gitu guys tapi gak apa-apa ini malah enak aku suka yang kaya dan ada yoghurt ada susu susunya mungkin nanti dua gelas karena ini banyak jadi kenapa kalian aku tunjukkan ini jadi guys aku itu mau promil lagi yang ketiga guys karena kemarin aku sempat pertama itu promil jeruk nipis rapi jeruk nipis itu itu memang bener banget itu berhasil guys aku saranin banget buat kalian itu aku langsung hamil bukan langsung sih satu bulan setelah itu masa siklus aku itu aku langsung hamil ya anggap aja langsung hamil ya guys itu aku langsung hamil tapi sayang Tuhan berkehendak lain aku belum punya rezeki ada masalah dalam kandunganku apa ya bayinya itu gak berkembang gitu loh guys di usia aku yang ke 10 minggu kalau gak salah ya jadi itu bayinya gak berkembang jadi bagaimana gimana ya jadi ya harus harus merelakan seperti itu dan setelah itu setelah aku keguguran yang pertama itu aku itu minum itu loh guys jamu aku bikin jamu sendiri dari kunyit dari serai terus jahe kayu manis terus apalagi ya temulawak temulawak itu aku rebus guys itu aku minum setelah keguguran itu biar bersih ternyata itu setelah Mei Mei keguguran Mei Juni Juni Juli aku datang bulan Agustus aku udah hamil guys hamil lagi tapi sayangnya Tuhan berkendak lain di kehamilan yang 7 minggu aku keguguran lagi guys sampai sekarang pun aku belum tau apa penyebabnya karena kemarin dia ambil darahnya diperiksa semuanya itu belum keluar harisnya tesnya seperti itu tapi kita gak perlu bersusah hati ya guys pastilah aku sedih tadinya aku sedih banget di keguguranku yang kedua guys tapi jangan pantang menyerah guys disini aku mau bikin terapi lagi ini aku mau cobain apa namanya jus bikin jus dari kurma muda ya guys ini tuh jarang banget ya di Sweden itu ada di Eropa itu kita nyarinya harus di toko arap-arap gitu guys baru ada ini ini kurma muda ya guys yang warna itu kuning warna kuning ini itu dimakan gini aja itu enak guys karena itu manis kalau kalian beli yang bagus itu manis guys ini itu itu manis banget kayak ada sepet-sepetnya gitu loh ngerti gak jadi seperti ini aku suka dimakan gini aja tapi aku juga mau bikin jus seperti itu guys enggak banget jadi masih makan sorry jadi guys untuk kalian para ibu-ibu di luar sana yang sampai sekarang belum mendapatkan kehamilan belum mendapatkan garis 2 jangan menyerah ya guys tetap semangat tetap semangat ya oke kita mulai ya guys ini aku ini aku udah siapkan blendernya udah dicuci pertama kita potong oh banananya dulu pisang pisangnya dulu masukin potong potong aku udah cuci tangan ya guys terus setelah itu tomatnya tomat ini nanti kalau ini banyak terus kiwinya aku pas dulu ini udah dicuci ya guys semuanya ya tapi aku itu suka kalau habis ngupas gini aku sukanya cuci lagi enggak tahu dua kali gitu aku cuci karena enggak ngerti ini tuh rasanya gimana ya enak ini manis yang ini ini yang ekologis ini manis ini aku cuci ini ini tuh kiwinya manis banget manis manis seperti aku pede banget ya guys gitu dipotong-potong dan masukin aku mau cobain karena itu enak banget ini enak enak dan setelah itu alpukatnya ya guys wow sempurna sempurna banget ini aku tuh jujur gak suka sama alpukat ya guys kalau dimakan gini aja aku gak bisa tapi kalau dibikin jus gitu aku suka banget ini dia uh cucuk eh separuh aja nanti kebanyakan ini jadinya enak lumayan dan habis itu jangan lupa kurmanya guys seperti itu kita ambil kurmanya aku lah suka ini kurmanya itu kayak kayak apa ya kurmanya itu aku mau cuci lagi tadi udah aku cuci tapi aku pengen cuci lagi aku ngambil 5 saja kurmanya ya guys 5 saja kurmanya jadi ini itu jadi ini itu guys kurmanya menurut selera kalian ya guys aku kalau aku ini 5 aja udah cukup karena nanti kebanyakan blendernya kecil soalnya itu renyah rasanya itu renyah seperti ini dalamnya ya guys hari ini bulan November bulan November semoga bulan depan aku udah dapet garis 2 lagi ya guys pokoknya intinya itu jangan menyerah jangan menyerah jangan menyerah sorry guys pokoknya intinya itu jangan menyerah jangan menyerah-nyerah tetap berusaha dan berdoa seperti itu guys sedih sih sebenarnya tapi ya mau gimana lagi tapi mau gimana lagi ya guys sorry jadi seperti ini guys itu enak banget enak banget enggak apa-apa ya 5 4 5 hmm itu kayak kalian tahu blulu ngerti blulu enggak blulu itu anaknya bukan anaknya yang buahnya kelapa yang masih kecil yang masih muda itu namanya buah blulu blulu enggak ngerti terus aku kasih madu ya guys madunya itu menurut selera kekian ya madunya karena madu itu bagus banget terus habis itu aku kasih yogurt yogurtnya mau apa aja kalau aku suka nih ini yogurtnya udah ada berinya ini rasa beri ya guys aku suka ini yogurt ini kasih yogurt oke udah segitu enggak kelihatan ya itu kasih susu ini nanti susunya kayak yang kurang ga susunya 2 gelas ya guys susunya 2 gelas pasti cucok endolitai ini nanti rasanya oke seperti ini terus ditutup dan di blender ini blendernya jadi seperti ini guys seperti ini kita langsung cobain saja ini tadi ini gelas bekas susu ya guys enggak apa-apa langsung saja kita cobain ya guys ini dia jadinya seperti ini enak banget jadi ini itu bagus buat ibu-ibu calon ibu-ibu ibu muda atau tua yang separuh baya yang seumuranku ini itu bagus banget buat perut buat kulit juga bagus tapi ini buat yang lagi program hamil lagi promil ini tuh bagus banget suami ku juga suka banget dia sama sama jus kayak gini rasanya nikmat jam sampai jumpa kini sampai jumpa ini satu gelas banyak banget dan ini bagus juga buat ibu-ibu buat ya nona-nona di luar sana yang mau lihat ini juga bagus banget karena ini tuh kenyang tisu mana tisu jauh Oh sorry jadi guys sampai disini ya video aku ya kali ini aku suka dimakan gini aja enggak tahu cukup banget ini rasanya kayak ada madunya gitu loh jadi guys sampai disini perjumpaan kita kali ini semoga video aku bermanfaat buat kalian yang mau coba terapi bukan terapi sih promil program hamil lagi ya guys program hamil with sama kurma muda aku udah banyak lihat lihat-lihat video yang video lihat-lihat orang-orang yang lihat orang-orang dan rekomen-rekomen pakai pakai apa namanya kurma muda kurma muda itu katanya itu bagus yang penting kita berdoa dan niat berdoa dan niat dan berusaha semoga dikasih keturunan dikasih ngomongan seperti itu jangan menyerah tetap semangat tetap semangat guys oke sampai disini jumpa kita kali ini di video ini terima kasih semuanya like and subscribe and comment dan thank you bye sub indo by broth3rmax